Intro Teddy Pardiana sempat dicurigai sebagai orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya Lina Zubaida mantan istri komedian Sule namun kecurigaan itu terpatahkan oleh hasil otopsi pihak kepolisian menyatakan tak ada unsur kesengajaan atas meninggalnya Lina Zubaida tersebut almarhumah meninggal karena sakit yang didapati ada tukak lambung dan hipertensi kronis di tubuhnya usai Lina tiada ternyata Teddy pun sempat merasa risau hingga curhat ke Ustadz Molana karena serasa senasib dalam asmara keduanya seperti diketahui sama-sama ditinggal istrinya berpulang ke hadiratnya suami mendiang Lina Zubaida pun mendapatkan nasihat langsung dan peringatan dari Ustadz Maulana yang sudah setahun lebih ditinggal oleh istrinya katanya sudah gak usah dipikirin nanti jodoh pati celaka mah dari gusti Allah yang ngatur lagi ucap Teddy menurunkan pesan Ustadz Maulana Teddy pun kini lebih fokus mengurus sebuah hatinya dengan Lina Zubaida yang masih bayi keinginan untuk menikah lagi atau move on dari Lina baginya adalah sesuatu yang berat apalagi Lina Zubaida adalah sosok sempurna yang tak tergantikan di matanya sempat diramalkan Mbak Yu akan menikah lagi dengan janda setahun lagi Teddy juga pasrah-pasrah saja baginya mau menikah dengan siapa saja nantinya yang terpenting bisa menerima anaknya dengan mendiang Lina itulah guys terkait peringatan dan pesan dari Ustadz Maulana kepada Teddy lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax